Penerapan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETHLE yang dilakukan kepolisian daerah Sulawesi Selatan didukung penuh oleh pemerintah kota Makassar. Kepala Kepolisian daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Setiapodi Mumpuni Harsho dan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto menandatangani nota kesepahaman dalam menjaga ketertiban lalu lintas, keamanan masyarakat, juga kondisivitas tahun politik. MOU ini merupakan ketiga kalinya selama tiga tahun dan membuat Polda Sulawesi terbantu dengan baik dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan sekaligus mendukung ETHLE yang terdeteksi mengalami penurunan dalam pelanggaran lalu lintas. Kapolda Sulawesi juga turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota Makassar atas dukungan terkait penerapan ETHLE terutama di kota Makassar. Sementara itu, di relantas Polda Sulawesi, Kombes Pol Imadi Agus Prasatia menyatakan pihaknya telah siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota Makassar, terutama dalam mengatasi masalah parkir liar, kemacetan, dan peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Kepolisian akan memanfaatkan teknologi terkini termasuk ETHLE handphone dan ETHLE mobile untuk menegakkan aturan lalu lintas dan menjaga keamanan. Program yang dilaksanakan juga merupakan langkah penting untuk mendukung Makassar dalam menjadi salah satu kota pintar atau smart city yang memiliki integrasi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan publik, dan kesejahteraan warga. Selain itu, rencananya akan dipasang 5 titik ETHLE statis di tempat-tempat black spot dan strategis untuk mendeteksi pelanggaran dan mengawasi jumlah kendaraan yang lewat serta pembayaran pajak yang belum terpenuhi. Ada pun untuk rencana pembangunan war room baru, Dani Pumanto mengungkapkan fasilitas war room akan menggunakan teknologi paling baru. Dan Pumanto juga menambahkan bahwa kini CCTV telah terpasang di 2007 lorong wisata dari target 5.000 lorong wisata. Hal ini tentu diharapkan agar semua sisi kota termonitor dengan baik.